Kata Imam Ali bin Abi Talib Tidak ada ibadah yang nilainya seperti tafakkur Para sahabat mengatakan Tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun Karena ibadah yang didasari oleh renungan Memahami sifat-sifat Allah yang sempurna maha baik itu Itu ada rasa Bahkan itu Abu Dardak mengatakan begitu Abu Bakar Sudik mengatakan Tafakkur merenung sesaat lebih baik daripada ibadah seribu tahun Al-Habib Muhammad Al-Hadad Ketika ditanya Kok beda Ini Abu Dardak bilang lebih baik daripada setahun Saya bukan sedih kok mengatakan lebih baik daripada sebut tahun Bilang iya Tergantung di medan apa yang dia tafakkuri Men tafakkuri itu Allah Allah kan luas Sifat-sifatnya banyak Pada apanya yang dia tafakkuri Tafakkur Masing-masing mempunyai pengaruh yang beda-beda Itu kalau dalam istilah para uliat sebut tajaliat Yang bertajali Ya Pada benaknya Yang dominan Yang menguasai benaknya Itu apa Dan itu juga Berpengaruh kepada penampilan dan perilaku Pada seorang wali Kalau wali itu men tafakkuri Apa Kekuasaan Allah Ya Maka dia Hidup itu tampil dengan penuh bangga Ya Penuh bangga Dan penuh percaya diri Karena dia Tahu betapa Allah itu Maha kuasa Kalau menghendaki sesuatu Ina ma'amruhu Iza arah desa'an Ayakulalahu Kun fayakun Jadi Allah itu Kalau menghendaki sesuatu Tinggal mengatakan Kun fayakun Jadilah Maka jadi Maka itu dia tampil dengan tampilan Penuh bangga Percaya diri Ya Kalau dia Mentafakkuri Nekmat-nikmat Yang dibagi oleh Allah Atau makhluknya Wah Farah Tampilannya Dengan Keriangan terus Riang dia Seakan dia Tahu Kalau dia dimanja Apa saja Yang diharapkan Belum minta Sudah dikasih Sama Allah Dan memang iya Belum minta Kita sudah dikasih Sama Allah S.W.T Jadi tampilannya itu Penuh imbisab Penuh senang Riang Gitu Ya Ada lagi Tampilan wali tertentu itu Dengan ingibat Menggobit Takut Hati-hati Itu tergantung Apa yang direnungi Mungkin yang ditengungi itu Sifat Allah Al-Muntakhim Allah itu Pemarah Kalau Allah itu dimaksihati Marah Dan marahnya Allah Bukan seperti marahnya manusia Hancur kita Kalau Allah sudah marah Sehingga ketika dia Menghadirkan sifat-sifat Allah Seperti itu Hati-hati Hidupnya Kurang tertawa Dan itu tidak apa-apa Itu magom Magomnya Uliah itu macam-macam Tergantung Tajaliat yang hadir Dibenaknya Kalau dibahasakan Vorkar Tergantung penampakan Tapi bukan penampakan Artinya sifat-sifat Allah yang hadir Pada dirinya Gitu Jadi Tampil seperti itu Sampai jumpa